Awan duka tengah menyelimuti dunia musik tanah air. Pemain suling sekaligus pengisi lagu Lesti Kejora, Tickno, meninggal dunia hari ini, Senin, 19 Juni 2023. Kabar duka tersebut disampaikan oleh musisi sekaligus produser musik Adibal Sahrul melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia membagikan ungkapan duka dan cuplikan tiupan suling yang mengisi lagu Lesti Kejora yang berjudul, Kulpas dengan Ikhlas. Ini adalah salah satu tiupan permainan suling Mas Tickno, Suling-Tickno, Suling, Kulepas dengan Ikhlas, Lesti Kejora Yutor, 85, tulis Adibal pada unggahannya. Musisi itu melanjutkan, beliau sangat berdedikasi dan partner YG sangat baik dan disiplin dalam bekerja sama. Selamat jalan Mas. Semoga Husnul Hotimah dan semua kebaikan dan amal ibadahmu diterima Allah. Semoga keluarga YG ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan. Kepergian Tickno turut menyisakan duka, termasuk bagi para pedangdung. Mereka memenuhi kolom komentar unggahan dengan doa-doa terbaik untuk mendiang Tickno. Ina Lillahi Wainai Lailai Rojiun Husnul Hotimah buat Kang Tickno Amin Allahuma amin, tulis Rara Runner-up Liga Dangdut Indonesia 2018 Ina Lillahi Wainai Lailai Rojiun, tulis Gunawan, Runner-up 1 Liga Dangdut Indonesia 2020 Lagu bertajuk Kulepas dengan ikhlas diciptakan oleh Adibal Sahrul Lagu ini diciptakan berawal dari rasa simpati Adibal terhadap Lesti yang hadir di acara pernikahan mantan kekasihnya, Rizkida Lagu ini ditulis selama 1 jam pada 17 Juli 2020 saat melihat unggahan Lesti menghadiri pernikahan Rizkida di media sosial Lagu tersebut dirilis tepat di hari ulang tahun Lesti, 5 Agustus 2020, dipublikasikan di kanal Youtube, 3D Entertainment Video klip lagu tersebut digarap oleh Alif Patterson serta diproduseri oleh Anthony Faisel Zetem Aktor Rizky Bilar pun dipilih sebagai model di video klip tersebut Setelah sehari penayangan pada Kamis, 6 Agustus 2020, video klip lagu Kulepas dengan ikhlas menduduki trending nomor 1 di Youtube dengan perolehan penonton sebanyak 2,7 juta Selama sepekan video musik tersebut telah ditonton lebih dari 21 juta penonton Lagu Kulepas dengan ikhlas ini sudah mencapai 10 juta penayangan dalam 2 hari dan menjadi trending topik peringkat 1 di Indonesia Juga negara lainnya seperti Hong Kong yang meraih peringkat 4, Singapura yang meraih peringkat 10, Taiwan yang meraih peringkat 14, Malaysia yang meraih peringkat 21 dan meraih trending topik dunia peringkat 18 Juga negara lainnya seperti dalam 2 hari dan ilumina tersebut